Bapak Ibu semuanya Ya, menjual-jual memandang klinang Horas Ya, ini adalah minggu yang keempat Seperti biasa, ini adalah yang kesetiaan kalinya Saya menyampaikan firman Tuhan Kalau sesi pertama tadi, Bapak John yang membagikan firman Tuhan Ya, sebetulnya Bapak Ibu, kalau ditanya kepada saya ya Ini untuk berdiri di atas minggu ini bukanlah Apa ya, bukan, ya Bapaknya, ya yang paling utama bukanlah inginan saya memang Tetapi Tuhan yang mempercayakan Dan, sebelum tampil di atas minggu ini Saya sudah bergumul kepada Tuhan Tuhan, apa yang harus saya bagikan minggu keempat Itu sudah berminggu-minggu saya keluarkan Apa yang nanti yang harus saya bagikan kepada jemaat Baik ketika saya di rumah Ketika saya di ladang Ketika saya naik sepeda motor Saya selalu berdoa, Tuhan apa yang harus saya bagikan Engkau kan tahu Tuhan, bukannya keinginanku Ya, di atas minggu itu Tapi Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Sudah dua minggu berlalu Saya juga belum tahu apa yang mau disampaikan Sementara dua minggu lagi akan tampil Sudah ada rasa gedekan Sudah ada rasa gedekan dalam hati saya Ada kepanikan Karena saya belum tahu apa yang mau Dikotbahkan Sempat juga tertikir gini Nah, kalau nanti gak ada Bapak John aja Suruh dua-duanya gini Saya sekeduapun dia Tapi saya harus berdoa, Tuhan Apa yang nanti yang harus saya sampaikan ini Ini sudah minggu kedua ini Minggu depan, minggu ketiga Belum lagi mempersiapkannya Ya, tapi saya bersyukur Tuhan berbicara kepada saya Ketika hari Rabu Saya membaca firman Tuhan Firman Tuhan itulah yang Berbicara kepada saya Sehingga Itulah yang Tuhan taruh di dalam hati saya Apa yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu, kepada jemaah Firman Tuhan ini mungkin sudah seringkali kita dengar Tetapi memang seperti itulah Firman Tuhan itu harus Diulangi berulang-ulang Bapak Ibu, ini adalah Inilah yang Tuhan mau Untuk disampaikan hari ini Jadi Bapak Ibu harus mengerti Bahwa inilah yang Tuhan mau Supaya jemaah lakukan Dalam kehidupan kita sebagai orang Percaya Mari kita membuka Alkitab kita Di dalam Yohanes Pasal yang ke-9 Ayat yang pertama Yang tidak ada Alkitabnya Di kertas ini juga ada Sudah dapat Bapak Ibu Yohanes pasal yang ke-9 Ayat yang pertama Disitu judulnya adalah Orang yang buta sejak Lahirnya Tapi kita tidak membahas Orang yang buta sejak lahirnya Hari ini tema kita adalah Kita harus melakukan Pekerjaan Tuhan Ya saya Baca ya Ayat yang pertama Kalau tidak sama-sama saja Kita baca ayat yang pertama Satu, dua, tiga Ya Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Ya Waktu Yesus sedang lewat Ia sedang melihat Orang yang buta sejak lahirnya Ya Kita tidak tahu Tuhan Yesus mau kemana Tapi dalam perjalanannya Dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Ya Kalau Bapak Ibu Ketika Pergi ke gereja ini Tadi Bapak Ibu Melewati banyak hal Apa yang Bapak Ibu melihat Apa yang kamu melihat Waktu kamu dalam perjalanan Menuju ke gereja Kalau Pak Iman Apa kira-kira yang kamu melihat Waktu kamu tadi Datang ke sini Lihat Pak Iman Makanya banyak lah ya Ya Tapi Tuhan Yesus ketika dia lewat Dia melihat orang yang buta sejak lahirnya Tadi ketika saya dalam perjalanan ke gereja ini Saya melihat orang-orang Dalam hati saya Ya Orang-orang ini Akan menuju suatu saat Kedalam penghakiman Alam Saya juga melihat orang-orang yang sudah pulang dari gereja Dalam hati saya Ambilan lagi dia tubuh Kedua kali kan Kalau dia tidak bertobat Sekalipun dia beribadah ke gereja Pasti juga dia sudah kesan Kenerapan Kenerapan Itu yang saya lihat Saya melihat orang-orang di sepanjang jalan Saya melihat juga Seorang ibu-ibu Di jalan ya Ketika saya naik sepeda motor Pengkar Mengenai-menai bagi tanah Mengenai Menetes juga air mata saya Kasian kalilah Nengok mama-mama itu Di dunia pun dia Secara fisik Tidak normal Kalau dia tidak mengenal Tuhan Dia akan menuju kepada Kebinasaan itu Di sini Tuhan Yesus Ketika dia sedang lewat Dia melihat Orang yang juga sedang Lahirnya Apa katanya Ayat yang kedua Sama-sama kita baca Murid-muridnya bertanya Kepadanya Rahi Siapa yang membuat suasa Orang ini sendiri Atau orang-orangnya Sisi dia Jadu Jadi waktu itu Murid-murid dalam perjalanan Bertanya kepada Tuhan Yesus Saya pun dalam perjalanan Bertanya juga Tuhan Saya melihat orang-orang Sepanjang jalan Kalau mereka Tidak mengenal Engkau ya Tuhan Mereka akan Kebinasaan Apakah Bapak ibu juga pernah Memikirkan itu Ketika dalam perjalanan Melihat orang-orang Yang di sepanjang jalan Bahwa Mereka akan Menuju kepada Kebinasaan Saya juga pernah Kemal Saya melihat Orang-orang Yang di mal ini Kalau mereka Suatu saat Tidak mengenal Tuhan Mereka juga Akan menalami Kebinasaan Nah disini Murid-murid bertanya Rabi Apa yang tanya Siapakah yang Berbuat dosa Orang ini sendiri Atau Orang tuanya Sehingga ia dilahirkan Buta Nah dalam Kemahaman orang Yahudi Memang Kalau terjadi Sesuatu hal yang Berbeda Seperti buta Numpuk Gustaf Itu dalam Padangan mereka Itu adalah karena Bisa dosa Orang tuanya Bisa juga Dosanya sendiri Memang Di dalam Yohanes Pasal yang kelima Disini kita melihat Ada orang yang Lumpuh Sudah 38 tahun Dia Lumpuh Lalu ketika Tuhan Yesus Menyembuhkan orang Lumpuh itu Apa kata Tuhan Yesus Kepada dia Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari Sekarang Itu bisa Kita ambil Kesimpulan Bahwasannya Orang Lumpuh itu Dia Lumpuh Mungkin karena Dia berdosa Mungkin karena Tuhan Melakukan dosa Entah apa Sehingga terjadi Kecelakaan Lumpuh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bila Jangan Berbuat dosa lagi Perempuan yang Berjinah Di pasal yang ke-8 Dia Siap untuk Dieksekusi Dilempari Kenapa? Karena dia berdosa Makanya Tuhan Yesus Mengatakan Terakhir Aku pun Tidak Menghukum Engkau Pergilah Dan jangan Berbuat Dosa lagi Kenapa? Karena memang Dia berbuat dosa Tapi kalau Apa ini? Orang yang Buta Sejak lahir ini Tuhan Yesus Tidak ada Bila sama dia Jangan berbuat dosa lagi Tidak ada Karena memang Dia Buta itu Bukan karena Bukan karena Dosanya Di dalam perjanjian Lama Miriam Sakit kusta Tiba-tiba Sakit kusta Kenapa dia Sakit kusta? Karena dia Mengatangatai Hamba Tuhan Maka hati-hati Kalau mengatangatai Hamba Tuhan Iya Musa Eh bukan Musa Miriam dan Harun Mengatangatai Musa Adiknya Apakah Tuhan Hanya berbicara Kepada Musa Apa cuma Musa ini yang perlu Kita dengarkan Apa cuma Tiap Mimpi dia Kepada jemaah ini Mereka Mengatangatai Musa Yang diangkat Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Akhirnya Apa yang terjadi Mereka berdosa Miriam Dengan kusta Harun juga Tidak sampai Kepada Tanah perjanjian Karena mengatangatai Hamba Tuhan Disini Murid-murid bertanya Siapa Yang berbicara Sehingga orang ini Buta Dilahirkan Buta Tapi apa Kata Yesus Ayat 3 1-2-3 Ya Selalu Yesus Bukan dia Dan bukan Orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan Dan jalan Harus Dinyatakan Di dalam Dia Ternyata Tuhan Yesus Mengatakan Dia inilah Dibuka Bukan karena dosanya Bukan karena orang Bukan dosa Orang tuanya Tapi Tuhan Mengizinkan Dia Sejak dalam Kandungan Ibunya Tuhan Menciptakan Dia Lahir Buta Tuhan Mengizinkan Tujuannya Apa Supaya Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di dalam Dia Ini artinya Apa Kalau ada Sesuatu Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Yang mungkin Tidak Mengenakan Saya Yakin Laki-laki Yang buta Ini Tidak Mengenakan Dini Ya Enak Dini Dalam Buta Tidak Ya Kita Mungkin Juga Seperti itu Mengalami Sesuatu Hal Yang Tidak Mengenakan Itu Tujuannya Adalah Supaya Pekerjaan Pekerjaan Allah Dinyatakan Di Kita Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Apakah Kita Melihat Perbuatan Perbuatan Allah Itu Atau Tidak Ya Mungkin Ada Penyakit Mungkin Ada Masalah Ekonomi Yang Tidak Mengenakan Tapi Itu Semata-mata Hanyalah Supaya Pekerjaan Pekerjaan Allah Itu Dinyatakan Di Dalam Kita Hai Yang Tempat Sama-sama Kita Membatanya Satu Dua Tiga Ayat Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Memutus Aku Selama Masih Siap Agar Datang Di Mana Tidak Ada Seorang Yang Dapat Mengerjakin Ayat Yang Keempat Ini Tuhan Mengatakan Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Mengutus Aku Kata Tuhan Jadi Inilah Yang Tuhan Sampaikan Kepada Kita Hari Ini Bawasanya Kita Harus Melakukan Pekerjaan Tuhan Di dalam Filipi 2 Ayat 10 Mengatakan Kita Ini Adalah Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Allah Sudah Persiapkan Sebelumnya Artinya Apa Orang Yang Sudah Bertobat Itu Orang Yang Sudah Diselamatkan Ada Pekerjaan Baik Yang Tuhan Siapkan Supaya Orang Itu Lakukan Di Bumi Kita Harus Lakukan Pekerjaan Tuhan Apa Rupanya Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Ada Banyak Sekali Pekerjaan Tuhan Pekerjaan Tuhan Yang Paling Utama Adalah Memberitakan Injil Injil Mungkin Sudah Sering Sekali Tapi Ini Yang Diingatkan Kembali Pekerjaan Tuhan Yang Paling Utama Itu Adalah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Ketika Tuhan Yesus Naik Ke Sorga Apa Pesan Tuhan Yesus Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Beritakanlah Injil Ke Segala Makhluk Kita Harus Melakukan Pekerjaan Dia Yang Memutus Aku Kenapa Kita Harus Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Mari Kita Lihat Di dalam Matius Pasal Yang Ke 10 Kita Tandai Dulu Yohannes Itu Tadi Kenapa Kita Harus Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Matius Pasal Yang 13 Ayat Yang 11 Sudah Dapat Bapak Ibu Oke Di kertas Juga Ada Mari Kita Sama Mempatanya Matius 13 Ayat Yang 11 1 2 3 Ayat Jawab Yesus Kepadamu Diberikan Dunia Untuk Mengetahui Rahasia Kerajaan Sorga Tetapi Kepada Mereka Tidak Kepadamu Diberikan Dunia Untuk Mengetahui Rahasia Kerajaan Sorga Tetapi Kepada Mereka Tidak Kenapa Kita Beritakan Injil Kepada Orang Lain Karena Kepada Kita Sudah Diberitahu Rahasia Mengenai Kerajaan Sorga Menggotan Rahasia Kerajaan Sorga Dain Ngodat Kepada Mereka Tidak Siapa Mereka Itu Banci Nandenu Bapak Silengah Bertobat Banci Kilanu Mamanu Pakuan Paktengah Silengah Bertobat Banci Mertuan Silengah Bertobat Kepada Mereka Tidak Kepada Yang Sekolah Bisa Kepada Teman Teman Satu Kelas Mereka Tidak Kata Tuhan Sama Halnya Ketika Saya Misalnya Punya Uang Ya Sepuluh Beribu Ya Saya Pergi Kebincin Di sana Ada Lima Komis Kan Uang Ini Kan Suka Arti Saya Kepada Siapa Saya Berikan Tuhan Juga Seperti Itu Dia Sudah Memberikan Anugerahnya Kepada Kita Dia Sudah Apa Memberitahukan Rahasia Kerajaan Sorga Itu Kepada Kita Tapi Kepada Mereka Tidak Supaya Apa Supaya Kita Memberitahukan Juga Rahasia Kerajaan Sorga Itu Kepada Mereka Adina Kam Lidge Berita Si Mughuling Dain Adakah Bapak Ibu Mencintangkan Ketua Tuhan Itu Kepada Orang Lain Atau Tidak Atau Kita Hanya Diam Diam Sada Yang Kedua Adalah Kenapa Kita Harus Memberitahkan Firman Tuhan Kepada Orang Lain Mari Kita Lihat Satu Petrus Ini Firman Tuhan Yang Sering Sekali Juga Kita Dengar Satu Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesebilan Nah Sama-sama Kita Membacanya Satu Dua Tiga Ya Tetapi Sakulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Tadi Bangsa Yang Kudus Untuk Kepunyaan Alas Sering Supaya Kamu Menurutakan Kepuatan Kepuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kejelapan Kepada Tuhan Yang Ajai Jadi Kenapa Kita Harus Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Karena Kita Adalah Bangsa Yang Telah Dipilih Oleh Tuhan Dari Sekian Bermilyar Milyar Mungkin Tujuh Milyar 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 Di Tuhan Memilih Kita Salah Satunya Siapa Kali Rupanya Kita Sehingga Tuhan Memilih Kita Saya Dari Kampung Yang Begitu Tak Terpandang Yang Terlosok Saya Memiliki Dosa Yang Banyak Sekali Tapi Tuhan Memilih Saya Tuhan Memilih Bapak Ibu Siapa Kali Rupanya Kita Ibu Kenapa Tuhan itu Memilih Kita Katanya Disini Adalah Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Apa Rupanya Perbuatan Perbuatan Tuhan Yang Besar Apa Rupanya Apakah Ketika Tuhan Membelah Laut Teberau Itu Perbuatan Tuhan Yang Besar Apakah Ketika Tuhan Memberikan Mana Kepada Orang Israel Apakah Ketika Tuhan Membuat Banyak Ujijan Membuat Sepuluh Tulang Apakah Itu Perbuatan Tuhan Yang Besar Itu Yang Paling Besar Adalah Apa Kematian Kristus Di Atas Kaisal Itulah Perbuatan Tuhan Yang Paling Besar Dan Inilah Yang Tidak Diketahui Oleh Banyak Orang Manusia Ketika Dia Berdosa Dia Sadar Dia Orang Berdosa Dan Manusia Berusaha Dengan Caranya Sendiri Untuk Bisa Berkenan Kepada Alam Untuk Dosa Dosanya Ada Yang Melakukannya Dengan Pendidikan Mau Jadi Dokter Misalnya Supaya Nanti Dengan Ya Kubuat Pasien Gratis Pemobatan Supaya Nanti Perbuatanku Ini Dikenan Kepada Tuhan Ada Juga Yang Ya Ada Bencana Disumbang Disumbang Supaya Nanti Berkenan Kepada Tuhan Berbuat baik Tapi Inilah yang Kebanyakan Yang Diketahui Oleh Manusia Justru Karena Itulah Kita Yang Sudah Diberitahu Tuhan Rahasia Kerajaan Surga Tadi Apa Kita Harus Memberitahkan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Bahwa Tuhan Yesus Inilah Satu-satunya Jalan Ke Surga Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Ya Sudah Berapa Lama Kita Bertohmat Sudah Berapa Tahun Kita Mengaku Mengenal Tuhan Adakah Kita Memberitakan Injil Itu Setiap Minggu Atau Usaha-usaha Apakah Yang Kita Lakukan Supaya Injil Itu Bisa Didengarkan Oleh Orang Lain Atau Injil Itu Hanya Untuk Kita Saja Nanti Kita Akan Mendengar Bagaimana Rupanya Orang Yang Hanya Santai Santai Saja Kalau Saya Secara Pribadi Ya Saya Bisa Dibilang Giat Kali Semangat Kali Untuk Menyampaikan Kirman Tuhan Kalau Selama Ini Ya Kalau Di Gampung Saya Setiap Hari Senin Itu Ada PJJ Dari GBKP Saya Biasanya Datang Kesana Kalau Kami Tuan Rumah Saya Ikut Tapi Dalam Beberapa Minggu Terakhir Ini Ada Dalam Hati Saya Nggak Mestilah Tuan Rumah Nggak Mesti Ketika Kami Tuan Rumah Saya Hadir Saya Akan Datang Setiap Minggu Setiap Malam Selas Besok Tujuan Apa Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Mereka Senang Kalau Saya Hadir Ya Bagi Nggak Agung Kata Dibata Bagi Tidak Karya Bagi Sisa Tidak 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 Itu Salah Satu Usaha Apa Untuk Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Kalau Saya Sendiri Ada Lain Saya Bapak Ibu Pikiran Saya Ke Orang Yang Di Jalan Sana Kepada Orang Yang Di Persimpangan Bagaimana Kita Bisa Memberitakan Tuhan Kepada Orang Yang Di Persimpangan Yang Di Jalan Jalan Saya Bagaimana Bisa Caranya Yang Saya Lakukan Adalah Bunur J Traktat Toto Kiranya Tuhan Berbicara Traktat Itu Itu Yang Saya Lakukan Pikiran Saya Nggak Hanya Sebatas Dilangkat Ini Lagi Pikiran Saya Sudah Seluruh Indonesia Bagaimana Caranya Saya Buat Facebook Suara Aletheia Supaya Injil Saya Bisa Menyampaikan Injil Disitu Supaya Bisa Dilihat Orang Orang Suara Aletheia Itu Sekarang Pengikutnya Sudah 500 Lebih Saya Sudah Seperti Itu Banyak Orang Orang Dari Indonesia Yang Mengikutinya Dari Kupang Dari Sulawesi Dari Ambot Dari NTT Saya Senang Saya 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 Gak Lagi Memikirkan Ya Hanya Sepatas Disini Tapi Sudah Keseluruh Indonesia Saya Memikirkan Bagaimana Supaya Injil Itu Disampaikan Saya Juga Suka Menyanyi Lagu Lalu Ani Karena Dulu Memang Cita Cita Saya Salah Satunya Adalah Saya Ingin Menjadi Menyanyi Sekalipun Enggak Terwujud Dengan Adanya Youtube Ya Saya Saya bisa menyanyikan lagu-lagu rohani Kalau dulu saya sering Memposting Babi Panggang Di Youtube Berimu-rimu yang nonton, senang saya Tapi suatu hari ketika saya Menonton lagu rohani Di notebook Laptop, ada dalam hati saya Kan bisanya Kau nyanyikan lagi lagu-lagu ini Rohani ini, dan upload ke Youtube, waktu itu Saya merasa sudah hampa Membuat video-video sekulah Hal-hal yang duniawi, video-video Panggang, sudah hampa saya rasa Enggak lagi saya bersuka cita Makanya saya mulai menyanyikan Lagu-lagu rohani Yang bisa ditonton oleh seluruh Orang di Indonesia Itu juga adalah salah satu Cara untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia, dari Tuhan Kalau kita, apa Usaha kita, yang kita lakukan Untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain Anak du, linknya berita kendu Kata di bahagaman Anak du disana Orang pada lebih jauh-jauh Untuk di tengah-tengah keluarga saja Baru di keluarga Baru tetangga Baru menyebar Terus apalagi Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan kepada terangnya Tadi ada yang memberitakan perbuatan Tuhan Bahwa Yesus telah Yang sudah mati di atas keisarit Jangan keselamatan Yang kedua adalah Ceritakan bagaimana Tuhan Memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya ya Ajaib Artinya ada ceritakan Bersaksikan Enggak akan mulai Erbil detail Masih seringnya kita bersaksi Kepada orang lain Saya terakhir kali bersaksi Di Grup WA Waktu itu ada teman Dia masih SMA Di undangnya saya Di grup Kristen Disitu anak-anak Remaja banyak Saya rasa cuma saya Yang paling tua disitu Saya perkenalkan diri saya Nama saya ini Saya dari Sumatera Utara Saya ceritakan Bersaksi bagaimana Hidup saya sebelum mengenal Tuhan Bagaimana akhirnya Tuhan Mengubahkan Hidup saya Kembali itu Bulan 8 Kami juga Apa PA Di dekat Pantai Palma PA Buda Budi Disana saya juga bersaksi Menceritakan Bagaimana Pertobatan saya Bagaimana dengan Bapak Ibu Masih Pernahkan Bapak Ibu Bersaksi Menceritakan Bagaimana Bapak Ibu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Atau jangan-jangan Kesaksian pertobatan kita Sudah Lupa kita Atau mungkin Tidak semangat lagi Menceritakannya Kenapa Karena sudah tidak semangat lagi Rohan ini Jadi kenapa Kita harus memberitakan Ini kepada orang lain Yang pertama tadi adalah Karena kepada kita Apa Sudah diberi Karunia Rahasia Kerajaan Allah Kerajaan Sorba Yang kedua adalah Karena kita Inilah yang telah Dipilih oleh Tuhan Seandainya lah Yunus Itu tetap Tidak mau Pergi ke Di dewe Orang di dewe Itu bertobat 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 atau tidak Tetap Bertobat Sekalipun Yunus Misalnya Tidak mau Tidak mau Orang di dewe Itu tetap Bertobat Maka Tuhan Akan memilih Orang lain Tapi Tuhan Tidak mau Orang lain Tuhan mau Yunus Tuhan mau Yunus Tuhan lah Yang memilih kita Kenapa Tuhan Memilih kita Karena Tuhan Mau Kita lah Yang pergi Memberitakan Injil itu Kepada orang lain Bukan karena Kita ini orang Hebat Tidak Kalau orang Hebat Tadi kita Orang-orang Ya mungkin Sudah biasa Rasanya Orang hebat Orang Pengetahuan tinggi Tapi kita ini kan Bukan orang yang Hebat kali ya Di kuala ini Kita orang-orang Biasa Kita lah Yang dipilih oleh Tuhan Untuk Memberitakan Firman Tuhan Saya ingat ya Saya biasanya Kalau Yang dikerja-kerja Saya lihat banyak Gitu ya Mama-mama Gitu Pakai Apa Kalung Mas Yang ditunjukkan Kenapa Ditunjukkan Karena itu Berharga Karena itu Berharga Berharga Kita lah Tuhan Yesus itu Waktu kami Berhaya remaja Kemarin Bapak John Pernah bertanya Menurut kalian Adik-adik Siapakah Tuhan Yesus itu Bagi kalian Katanya Mama John Berkata Tuhan Yesus itu Bagiku adalah Kekasih Jua Kata Ada Lalu yang Mengatakan Tuhan Yesus itu Juru selamat Tuhan Yesus itu Penolong Lalu Juru selamat Orang lain Kalau kita Kita merasa Mahal Jarang Saya lihat Mama-mama Yang pergi Ke festa Pakai Kalung Emas Terus Dimasukkan Ke dalam Itu Jarang Saya lihat Itu Lebih sering Di Dimunculkan Karena berharga Dilihat Orang Seperti itu Juga Injil itu Kalau berharga Kita rasa Pasti kita Perkenalkan Tunjukkan Sama Orang lain Kita Nggak akan Menyembunikannya Bahkan kita Nggak tahan Menyembunikannya Mari kita Lihat Sejenak Di dalam Matius Bukan Matius Markus Markus Pasal Lihat Ke Empat Markus Pasal Yang ke Empat Ayat Yang ke 21 Kita Sudah Dapat Baik Sama-sama Kita baca Satu Dua Tiga Ayat Lalu Yesus Berkata Kepata Mereka Orang Membawa Kelihatan Bukan Supaya Dikematkan Di bawah Ganteng Atau Di bawah Tidur Melayangkan Orang Membawa Kelihatan Itu Bukan Supaya Diletakkan Di bawah Apa katanya Ganteng Atau Bukan Diletakkan Di atas Tempat Di bawah Tempat Tidur Kalau Ini Terjadi Ini Maksudnya Apa Ini Adalah Orang Yang Sudah Bertobat Tapi Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Dia Tidak Memikirkan Orang Lain Pelitanya Itu Lampunya Itu Diletakkan Di bawah Ganteng Di bawah Tempat Tidur Artinya Apa Aku Selamat Gomeh Membangun Saja Selamat Tendek Menkarat Lain Gomeh Kudera 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 Adalah Pembunuh Pembunuh Rohani Bunuh Diri Itu Sendiri Orang Yang Hanya Memikirkan Diri Tidak Menceritakan Injil Dia Membunuh Dirinya Sendiri Rohan Diri Mati Saya Percaya Kekuatan Yang Besar Juga Dalam Pertumbuhan Rohani Adalah Memberitakan Injil Saya Bisa Bedakan Itu Memasalah Kita Bertumbuh Iman Bertumbuh Tapi Ketika Menceritakan Injil Itu Kepada Orang Lain Hati Ini Begitu Bersorak Kuat Antina Kita Hanya Santai Santai Saja Tidak Mau Menceritakan Injil Kita Pembunuh Pembunuh Rohani Kita Bunuh Diri Kita Perlahan Sehingga Orang Yang Tidak Menceritakan Injil Dia Tidak Semangat Dia Tidak Semangat Dia Tidak Bersuka Cinta Yang Kedua Adalah Adalah Berita Kendung Berita Semerian Dari Kam Membunuh Orang Lain Kam Membunuh Orang Lain Orang Lain Akan Menuju Kepada Kebinasaan Itu Meletakkan Lampu Di bawah Gantang Ataupun Di tempat Tidur Artinya Orang Yang Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Lalu Kena Buka Apakah Kala Kunderaka A A Akhirnya 22 Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Tersingkap Apa Maksud Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Rahasia Yang Tidak Tersingkap Artinya apa semuanya terbuka Perbuatan-perbuatan Tuhan itu tidak boleh disembunyikan Tidak boleh dirahasiakan Tetapi apa disingkatkan, dinyatakan Bersaksi itulah istilahnya Injil itu apa katanya jangan disembunyikan Jangan dirahasiakan Kais ingkupan Tuhan memadu Ceritakan sama orang lain Itu artinya ayat ini Ayat 23 Barat siapa yang mempunyai telinga Untuk mendengar Hendaklah dia mendengar Cuma Yesus bilang seperti ini ya Barat siapa yang memiliki telinga Hendaklah dia mendengar Apakah waktu itu pendengarnya Tidak punya telinga Punya Tapi ada Pendengaran Rohani Ada selima Rohani Begitu sendiru Genta lah Ayat 24 Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu Dengar Apa katanya ayat 24 Ayo sama-sama kita baca Seperti jangan menutup Satu, dua, tiga layak Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Dan disamping itu akan ditambahkan lagi kepadamu Di sini dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Dan disamping itu akan ditambahkan lagi kepadamu Ini kalau dilihat seolah orang kayak bumi untuk memahaminya Tapi maksud dari ayat ini adalah Andi tahan-tahan du Injil dai Kekilangan dibatang dai Tahan-tahan du nantara lain Tuhan ketahan maka Berkata pasu-pasu Nantara kekilangan amat pandu Emang anak dinadai Katanya Jangan disembunyikan Jangan dirahasiakan Uga apa perpahanan du Kempakalan lain Pagi ka perpahanan Tuhan Andi jarang tunjukin Kekilangan dibatang dengan kepadamu lain Tuhan Tahan-tahan diri namun pandu Ikut silahkan Tuhan Tahan-tahan diri Ada orang bertawa seperti itu Ada Hanya memikirkan diri Sendiri Itu makanya ada seorang Bapak Tuhan ini Pernah bilang Yang disibukkan Menibatah Tuhan dahulu Sibukkan Dibatang kami Kalau Tuhan Kalau saudara sibuk Untuk Tuhan Maka Tuhan juga akan Sibuk Dibatang kami Tapi kalau kita Menantai untuk Tuhan Beribadah pun Bolong-bolong Enggak semangat Menceritakan diri Karena Tuhan Para orang lain pun Jarang Memikirkan diri sendiri Maka Tuhan Tadi pun Ya tahanlah diri Dengan pandu Bagaimana Ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan Diukurkan kepada Dan di samping itu Akan ditambahkan lagi Kepada Apa yang Laksudnya Kalau kita misalnya Memberikan satu gantang Beras Sama orang Satu gantang Penduk Maka Tuhan Gunakan Memberikan lagi Satu gantang Beras Penduk Untuk kita Dan bukan hanya Penduk Tapi apa katanya Ditambah lagi Kepada kamu Mana lebih banyak Bapak Ibu Satu gantang Beras Penduk Kita kasih Sama orang lain Tapi Apa ya Dimasukkan Penduk Kasih sama orang lain Terus Dikasih Tuhan Penduk Tapi yang penuh Ini tadi Disekan Ditekan Dibur 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 Terus Ditambah lagi Lebih Lebih Banyak Kemana Kalau yang pertama Tadi Masih ada Lengkang Penduk Tapi Masih ada Lengkang Penduk Ruang Ruangan Yang Bokok Itu Kita Kasih sama orang Tapi Tuhan Kasihnya Lagi Satu Gancang Beras Tapi yang Dikasih Tuhan Itu Apa Sudah penuh Ditekan Lagi Beras Itu Lalu Ditambah Lagi Itu Maksudnya Apa Akan Ditambahkan Kepada Ngerti kita Kita Itu Makanya Kalau Orang Yang Sering Dia Memberitakan Kirman Tuhan Rajin Dia Melakukan Pekerjaan Tuhan Saya Yakin Hidupnya Pasti Kelimpahan Hatinya Pasti Melimpah Itu Makanya Tuhan Yesus Mengatakan Aku Datang Supaya Mereka Memiliki Hidup Dan Memilikinya Dalam Kelimpahan Kenapa Hidup kita Nggak Melimpah Kenapa Sukacita Kita Nggak Melimpah Kenapa Dami Sejahtera Itu Nggak Melimpah Karena Kita Tidak Melakukan Pekerjaan Tuhan Itu Makanya Kalau Orang Yang Rajin Dia Melakukan Pekerjaan Tuhan Kamu Suruh Bersaksi Dia Nggak Bingung Itu Apa Yang Aku Bagikan Nggak Bingung Karena Di Dalam Dia Banyak Perbedaran Perbedaran Berkat Berkat Dari Tuhan Yang Disampaikan Tapi Kalau Kita Enggak Melakukan Pekerjaan Tuhan Disuruh Bersaksi Bingung Apa Mau Saksikan Kenapa Enggak Perbuatan Tuhan Karena Karena Dia Tidak Melakukan Pekerjaan Tuhan Bingung Apa Mau Bagikan Akhirnya Yang Dibagikan Apa Nanti Ada Selanjutnya Apa Katanya Ayat 25 Karena Siapa Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Raja Padanya Akan Diambil Dari Padanya Adina Kita Berikan Kekelangan Dibatakan Kita Bagikan Kasih Tuhan Itu Firman Tuhan Itu Bara Orang Lain Maka Tuhan Sendiri Akan Memberikan Delah Untuk Kita Tapi Kalau Kita Menahan Perbuatan Tuhan Itu Bara Orang Lain Tidak Menceritakan Injil Maka Tuhan Ditahannya Dirinya Bahkan Apa Yang Ada Pada Orang Itu Apa Diambil Lagi Daripadanya Makanya Kehidupan Rohaninya Kering Makanya Selalu Garau Makanya Selalu Melakukan Dosa Gak Bisa Menang Melawan Dosa Kering Rohani Disuruh Bersaksi Gak Tahu Apa Yang Mau Dibagikan Kenapa Karena Dia Itu Tadi Dia Menah Dia Tidak Mau Melakukan Perbuatan Pekerjaan Tuhan Tapi Kau Yang Melakukan Pekerjaan Roh Itu Asalkan Suruh Dia Banyak Itu Yang Mau Dibagikan Ada Ayat Mari Kita Lihat Di Amsal 11 Amsal 11 Ayat Yang 25 Kita Lihat Sama Sama Kita Baca 1 2 3 Ya Siapa Banyak Memberi Berkat Diberi Kelimpahan Siapa Memberi Minum Dia Sampai Diberi Minum Siapa Menahan Gantung Dia Dibutuk Di Orang Tetapi Berkat Turun Di Atas Kepala Orang Yang Terjuang Ini Juga Saya Mengalaminya Siapa Banyak Memberi Berkat Siapa Melakukan Pekerjaan Tuhan Diberi Kelimpahan Ada Hati Yang Dilimpah Di Hati Bersuka Cita Tapi Siapa Siapa Yang Memberi Minum Dia Sendiri Yang Diberi Minum Siapa Menahan Gantung Maka Katanya Dia Dibutuk Di Orang Dia Dibutuk Di Orang Terim Dosa Terus Makanya Kalau disuruh Persaksi Yang Diceritakan Apa Pergumulan Hidup Terus Pergumulan Hidup Terus Kenapa Memang Pergumulan Hidup Terus Terus Saya sangat, sebetulnya saya senang sekali Kalau misalnya ada orang yang bersaksi Diceritakan Bagaimana dia memberitakan Injil kepada orang lain Jangan hanya Pergumulan terus Kita pun tidak lupa dari pergumulan Tapi saya sendiri jarang saya Membawai pergumulan dalam kesaksian-kesaksian Karena saya sendiri pun merasa Saya tidak punya Saya juga sibuk melakukan Pekerjaan Tuhan Maka dosa tadi pun Tidak lagi diingat Baik, mari kita lagi kembali ke Yohanes tadi Apa tadi katanya Kata Tuhan Yesus Kita harus melakukan Pekerjaan dia yang memutus Aku Kata Tuhan Banyak pekerjaan Tuhan ini Yang pertama kali pekerjaan Tuhan yang paling utama adalah Memberitakan Injil Pekerjaan Tuhan juga bisa Lewat dana Kita tahu bahwasannya dalam Penginggilan-penginggilan Pastinya kita juga butuh Dana Tapi kalau orang yang misalnya Aku sudah mendukung lewat dana Aku tidak lagi memberitakan Injil Oh itu tidak benar juga itu Karena penginggilan ini adalah pelayanan Pribadi kita Tetapi ada juga penginggilan Bersama Misalnya ada kebunan batu Rumah kota Arabet Antara itu kan butuh dana Berarti ada juga yang harus mendukung lewat Dan Kalau kamu Yang mana Bagian itu Di dalam kita Filipi Bagaimana Paulus itu bersyukur Atas penggilaan jemaat di Filipi Karena jemaat itu mendukung Pelayanan Kita juga Bisa mendukung lewat Dan kita tahu bahwasannya Sekarang ini Bapak Ibu Ada banyak sekali Dana-dana yang kita Butuhkan Gereja ini juga mau jadi renovasi Ada lagi Pembangunan gereja di Simpah Rampah Ya kalau Tuhan mengizinkan Keluarga Bapak Menor juga akan pergi Ketibet Dan membutuhkan banyak sekali dana Kita lah yang akan Mendukung Itu Apa bagian kita Ada juga Yang akan Mendukung pekerjaan Tuhan Lewat mana Lewat Doa Lewat doa Gak semua kita Pergi ke Ketabun Gak semua kita Pergi ke Ketabun Tapi bisa Bisa mendukung Lewat Doa Bagaimana Kamu mendukungkah Lewat doa Dalam pelayanan-pelayanan Yang kita kerjakan Sekarang ini Oh Aku Dalam doa saja Mantap Tapi dalam doa ini pun Jangan pulakannya Asal-asalan Berdoanya Tiga Aku semangat Silahkan Tentokan Tiga Lewat doa Eh sama Nama ada Tapi Berdoa Berdoa Tentokan Nah itu Gak benar juga Ada pertemuan doa Tapi gak diikuti Katanya Mau mendukung Dalam Doa Saya kadang Merasa sedih juga Saya merasa sedih Kalau ada orang Yang gak bisa Ibadah Karena Kesibukan Kalau kesibukan Itu masih bisa Ditinggalkan Tinggalkan Ikutinlah Ibadah Ada orang Yang masih kuliah Misalnya banyak tugas Gak bisa lagi Ibadah Saya sedih Benar seperti itu Kenapa Untuk Tuhan Kita begitu Pelik Kenapa untuk Tuhan Kita begitu Pelik Dalam Ibadah Tapi kalau Untuk dunia ini Yang akan kita Tinggalkan Kita Terbiak-biak Pelik Itu adalah Pelik Rohani Tuhan itu Memberikan kepada kita 24 jam Kita bisa Bernafas Gratis Tanpa bayar Tapi Ibadah Ada ibadah Bikinlah 2 jam saja Kita merasa Berarti Apakah dengan Tidak Meninggalkan Pekerjaan itu Akan semakin baik Rugikah kita rasa Memberikan waktu Kepada Tuhan Gak terbanyak Meminta Tuhan Gak pula Setiap hari Gak Gak setiap hari Kita beribadakan Kalau mamah saya Seminggu 4 kali Dia beribad Minggu Besok Senin BJJ Selasa Ada lagi Ibadah Begerja Kamis Ibadah Keluarga 4 kali Kalau kita Tak sekali Jangan doa saja Menahmau Salah Sibu ini Itu semua masalah Hati Janganlah kita Pelit untuk Tuhan Jangan pelit untuk Tuhan Kalau firman Tuhan Mengatakan apa Berikan kepada Kaisar Apa yang menjadi Belik Kaisar Dan kepada Allah Apa yang menjadi Belik Allah Berikanlah Waktu memang Seharusnya itu Untuk Tuhan Dan berikanlah Waktu itu Kalau itu seharusnya Untuk Dunia Untuk pekerjaan Kalau ada ibadah Tinggalkanlah dulu Kesibukan-kesibukan Kalau memang Masih bisa Ditinggalkan Kalau misalnya Tugas Misalnya Lain Apa yang kita Bajuan Itu kan Kita mak trik Tinggalkan dulu Lebih baik Beribadah Berdoa Bersama Sama Ya Baik Apa lagi Tanyaan Coba dulu kita lihat Sebentar ya Di Lucas Pasal yang ke-8 Coba dulu Dosen Lucas Pasal yang ke-8 Ayat yang pertama Lucas Pasal yang ke-8 Ayat yang pertama Oke Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Ayat Yesus Terima kasih Apakah Apakah Masih Masih Kita doakannya Itu Atau Sudah Jemuh Kita mendoakannya Akhirnya Jemuh Sudah Didoakan Saya Saya pernah Berdoakan Saya pernah Berdoakan Masih Lagi 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 Saya pernah Seperti itu Tapi Dua Tuhan Mengatakan Apa Jangan Jemuh Berdoa Doakan Lagi Segala Itu Sudah Berkurang Berkurang Dibagikan Baik Kita kembali lagi Sebentar lagi Ya Ya Prima Tuhan Mengatakan Yang ke-4 Kita harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Memutus Aku Ada Banyak Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Tapi Yang Paling Utama Adalah Memberitakan Inci Di dalam Pekerjaan Tuhan Ada lagi Mendukung Lewat Dana Ada lagi Mendukung Lewat Dopa Pemain Musik Ini juga Pekerjaan Tuhan Proyektor Ini juga Pekerjaan Tuhan Kameramen MC Berbagai Kesaksian Itu juga Adalah Pekerjaan Tuhan Apa Katanya Ayat Yang Ayat Kita Baca Sekali lagi 1 2 3 Ayat Kita Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Menutus Aku Selama Masih Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Yang Dapat Bekerja Selama Masih Siang Akan Datang Malam Kalau Siang Kita Biasanya Bekerja Kalau Malam Biasanya Kita Bisa Lagi Bekerja Artinya Apa Disini Kalau Masih Ada Kesempatan Kita Kita Bukanlah Pekerjaan Tuhan Kalau Kita Masih Sehat Ya Empatkanlah Dahin Dahin Dibatang Kalau Masih Sehat Biatlah Mencinkanlah Dalam Melakukan Pekerjaan Tuhan Lakukan Pemberitaan Firman Tuhan Lewat Dana Lewat Doa Empatkan Karena Ada Nanti Apa Saatnya Malam Ada Nanti Saja Sakit Nggak Bisa Lagi Melakukan Pekerjaan Tuhan Adina Masih Muda Ini Yang Masih Muda Empatkanlah Disitu Melakukan Pekerjaan Tuhan Giatlah Mumpung Masih Muda Belum Menikah Karena Nanti Kalau Udah Menikah Nggak Lagi Sebebas Waktu Masih Lajat Kalau Masih Muda Kita Masih Muda Ini Belum Kalian Memang Taro Lakukanlah Pekerjaan Tuhan Giatlah Menjingkarlah Karena Nanti Kalau Dekat Memang Karo Tidak Bisa Lagi Timbulah Tapi Penyesalan Kenapa Waktu-waktu Yang Kuberikan Yang Kuhidupi Selama Ini Hanya Kugunakan Untuk Diriku Sendiri Selama Masih Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Yang Dapat Bekerja Selama Aku Di Dalam Dunia Akulah Terang Dunia Ketika Tuhan Yesus Ada Di Dunia Dia Lah Orang Dunia Itu Tidak Ada Lagi Di Dunia Itu Makanya Dikatakan Kamulah Orang Dunia Kota Yang Ada Di Mungkin Tersembunyi Kalau Di Atas Mungkin Ternampak Artinya Apa Iman Itu Jangan Disembunyikan Tapi Iman Itu Harus Dinampakkan Ketelentuhan Itu Harus Disampaikan Kepada Orang Lain Kalau Kita Menahannya Tidak Dalam Menjalani Diri Dosa Tidak Dilakukan Lagi Ada Kekuatan Ada Suka Suka Melimpa Menemukan Padang Lumpu Yang Tidak Ini Tidak 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 Satu Ayat Lagi Ini Hanya Kita Baca Yang Paling Bawa Mari Kita Lihat Sama Sama Setelah Itu Kita Tutup 1 Korintus 15 Ayat 58 Sama Sama Kita Baca 1 2 3 Hayat Hanya Itu Berdirilah Teguh Jangan Toyak Dan Dia Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Dalam Percebutan Dengan Tuhan Jere Payam Tidak Hiat Hiat Katanya Kalau Baca Kamunya Menjingkan Saya Rasa Kita Tahu Apa Itu Menjingkan Hiat Guna Melakukan Dabin Dibatan Dair Baik Ini Adalah Tuhan Yang Tuhan Tahu Di Dalam Hati Saya Untuk Disampaikan Dalam Ibadah Minggu Supaya Kita Juga Seperti Yang Kata Tuhan Tadi Siapa Bertelinga Hendak Dia Berdengar Kiranya Telinga Rohani Kita Bisa Mendengar Firman Tuhan Ini Dan Kita Boleh Melakukannya Ya Saya Akan Meminta Kepada Tuhan Untuk Menutupnya Dalam Roh Terima Kasih